Dua sekolah dasar negeri di wilayah kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat melaksanakan uji coba makan gratis bergizi. Salah seorang wali murid lantas curhat ke wakil presiden terpilih, Gibran Rabu Mingraka agar ada sambal di menu makanan. Uji coba ini dilakukan pada Selasa, 23 Juli 2024. Gibran menerangkan, satu paket menu lengkap yang diberikan kepada pelajar tidak lebih dari 15 ribu rupiah jika dirupiahkan. Sementara isi menu makanan tersebut mulai dari nasi, ayam, sayur, buah-buahan dan susu. Dalam uji coba ini diperlukan masukan dari masyarakat murid, guru-guru, wali murid, hingga ahli gizi. Putra sulung dari Presiden Joko Widodo ini menyebut hal itu bertujuan mencari komposisi yang pas dalam pelaksanaannya. Salah seorang wali murid SDN 02 Sentul bernama Tini lantas memberikan masukan. Ia meminta kepada Gibran agar sambal dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis yang akan dibagikan kepada para murid sekolah. Meski demikian, ia menyebut, menu makanan untuk uji coba tersebut sudah memadai. Gibran lantas menerima masukan yang disampaikan Tini selaku wali murid siswa di sekolah itu. Dikatakan Gibran, menu akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!